KBR PRIME, Podcast for Curious Mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Penghayat kepercayaan masih berjuang mendapatkan kesetaraan. Di tataran realita, penghayat masih dianggap berbeda dengan agama. Ini memunculkan tindakan diskriminatif, misalnya terkait kebebasan beragama atau berkeyakinan. Itu sebab muncul desakan agar penghayat dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama PKUB. Seperti apa argumentasinya? Simak laporan khas KBR yang dibacakan Astri Yuwanasari. Engkus Ruswana mengakui penghayat kepercayaan makin mendapat tempat di masyarakat. Apalagi secara legal, keberadaan penghayat ditegaskan lewat putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017. Relatif lebih baik, karena intoleran juga sudah tidak terlalu kuat. Kemudian juga masyarakat juga sudah banyak yang mulai tercerahkan. Karena selama ini kan banyak stigma. Ini kan sedikit-sedikit terdifis. Meski begitu, praktik kesetaraan itu masih parsial. Di urusan pemakaman misalnya, sampai sekarang belum ada jaminan penghayat bisa dikuburkan di tempat pemakaman umum TPU. Penghayat budidaya ini mengalami langsung diskriminasi itu saat hendak memakamkan jenazah ibunya pada 2001 silam. Warga setempat menolak karena menganggap ibu engkus tidak memiliki agama. Setelah berunding panjang, akhirnya jenazah boleh dimakamkan di sana. Dengan syarat harus disolatkan dulu. Kalau ada kasus-kasus kematian, pengumuran itu biasanya dimakamkan di makam keluarga. Tapi kalau ada yang di masyarakat kota kan problem. Karena akhirnya terpaksa minta dispensasi ke orang-orang tertentu atau terpaksa di agamakan dulu. Karena negara belum, untuk pemerintah belum menyediakan. Engkus berharap diskriminasi ini disudahi. Harapannya tertuju pada rancangan peraturan Presiden tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama atau ran perpres PKUB yang tengah digodok pemerintah. Penghayat mesti dicantumkan dalam ran perpres setara enam agama lain. Selanjutnya penghayat bisa punya wakil resmi di forum kerukunan umat beragama FKUB. Akses ke fasilitas publik seperti pemakaman pun bakal kian mudah. Engkus bilang di sebagian daerah penghayat sudah dilibatkan dalam FKUB maupun forum lain di masyarakat. Kabupatennya sudah mencantumkan perwakilan dari komunitas Al-HRJM sebagai anggota FKUB. Ini sama kedudukannya dengan Islam, Kristen. Saya di Jawa Tengah itu hampir semua kabupaten termasuk di provinsi dibentuk yang disebut dengan generasi muda FKUB. Di sana justru sudah melibatkan semua. Jadi kalangan muda penghayat itu dengan kalangan muda cintas agama yang lainnya itu berimpun dalam satu gemah FKUB. Karena untuk yang masuk di FKUB formalnya tidak ada kayu hukumnya. Jadi disiasati dengan itu. Di Aceh Singkil, penghayat Parmalim juga diterima warga desa setempat. Hak berkeyakinan dan beribadah mereka juga dihormati. Ini berdasarkan hasil riset Akademisi IAIN Langsa Aceh, Yogi Febriandi. Tempat ibadahnya orang-orang ugamu malim itu tidak diusik oleh masyarakat. Bahkan misalnya kayak di desa situbuh-tubuh. Malah dana desa itu dipakai sebagian. Kecil saja, tapi itu misiatif yang sangat bagus untuk mendukung kegiatan beribadahnya orang-orang ugamu malim. Misalnya penyediaan alat untuk mereka ibadah. Namun hak-hak itu justru sulit didapat penghayat di level pemerintah daerah maupun pusat. Sebab ada kerancuan dalam administrasi. Penghayat berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan Kementerian Agama. Ketika mereka memasukkan proposal bantuan ke Kementerian Agama, Departemen Agama menolak. Karena bagi mereka ini bukan bagian dari tupuksinya Departemen Agama. Nah penghayat kepercayaan itu masuknya ke kepercayaan adanya di Dinas Kebudayaan. Nah ketika mereka minta ke Dinas Kebudayaannya, itu nggak masuk juga ke dalam mata anggaran yang bisa dipakai. Karena tidak ada istilah tempat ibadah dalam mata anggaran Dinas Kebudayaan. Situasi ini ditengarai menjadi potensi pengganjal masuknya penghayat dalam ran perpres PKUB. Kementerian Agama sebagai koordinator penyusunan ran perpres sudah menyerahkan draft ke Kemenko Polhukam akhir 2023 lalu. Jurubicara Kemenak Anahasbi tak menampik adanya perdebatan tentang posisi penghayat. Namun naskah finalnya masih akan dibahas lintas kementerian. Ya bukan semata-mata idam, dikit saja misalnya mungkin ada nomen klatur yang harus berubah. Ini karena ini aturan, kita kan nggak bisa parsial melihatnya. Nanti perpres ini mau dibahas betul-betul secara menyeluruh supaya nanti bisa mencakup dan bisa mengatur semuanya supaya efektif. Yogi Febriandi, Akademisi IAIN Langsa Aceh mendorong ran perpres PKUB lebih inklusif dengan merangkul penghayat. Langkah ini bisa menjamin hak berkeyakinan dan beribadah mereka. Harusnya ini masuk juga ke dalam perpres ini agar kawan-kawan dari penghayat kepercayaan itu punya legalitas ketika mereka ingin mengurus izin tempat ibadah mereka. Atau ketika mereka memiliki masalah dengan tempat ibadah mereka. Ini juga penting karena di PKUB kan selama ini itu hanya untuk kelompok-kelompok agama besar. Tapi kan tidak diisi oleh kelompok-kelompok kepercayaan. Harusnya nama perpres ini adalah kerukunan umat beragama atau berkeyakinan. Sementara itu Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid berpandangan, kerumitan ini bersumber dari cara pemerintah memandang penghayat. Jika perspektif pembuat kebijakan masih salah kaprah, maka sulit berharap ran perpres PKUB sebagai pintu masuk kesetaraan bagi penghayat. Dalam banyak hal karena mereka menjadi bagian dari budaya, ya itu seringkali seolah-olah negara itu cukup memelihara agar tidak pengah. Itu bagian dari seni, dari budaya, dari adat istiadat. Padahal bukan kan gitu. Padahal itu bagian dari sistem kepercayaan yang memang dianot oleh sebagian-bagian dari warga kita. Kita tidak boleh menggunakan cara pandan kita yang monoteistik. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.